Hai ini ayam masa kecapnya udah matang seperti ini ya kita akan coba kita coba satu aja dengan nasi hangat ya mantep dalamnya seperti ini Hai kena sih mantepnya mantep bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe tekan tombol lonceng notifikasinya like comment dan share Selamat menonton video ini semoga bermanfaat kita lanjutkan makan kali ini saya mau masak ayam masak kecap bahannya itu ada 300g daging ayam bagian kakinya juga saya pakai lalu bumbu-bumbu yang saya gunakan ada 8 siung bawang putih setengah separuh bawang bombal 1 sendok makan merica bubuk 1 buah cabai merah besar kaldu ayam secukupnya garam secukupnya lalu ada tepung kanji saya gunakan satu sendok makan lalu kecap manis saya gunakan secukupnya kecap Inggris jangan lupa kecap Inggris kecap Inggris ya satu gunakan secukupnya lalu saus tiram kita gunakan secukupnya untuk resep lengkap ayam masak kecap ini nanti saya simpan resepnya di deskripsi video ini ya Selamat menonton video ini pertama-tama daging ayamnya kita goreng sebelum diborong bumbu kecap ya ini daging ayamnya cukup seperti ini aja saya gorengkan karena nanti akan dimasak kecap juga ya ini kita angkat rapi-rapi risetan ini ya joss sekarang kita siapkan bumbu untuk ayam masak kecapnya ya ini saya gunakan bawang putih bawang putihnya kita cincang halus goreng dulu baru dicincang halus bawang bumbu ini kita cincang halus ya ini bawang putihnya kita potong manjang aja ya cabai merah besarnya kita iris tipis-tipis saja ya memanjang begini lalu kita tumis bawang putihnya ini bumbu untuk ayam masak kecap ya bawang putih dan kita kita tumis bawang bombaynya sampai dia harum terakhir untuk kita matikan air ini bawang bombay dan bawang putihnya udah harum udah matang ya kita tambahkan air sedikit ya lalu kita masukkan tadi daging ayam sebelah kita goreng ya ini kita tunggu sampai airnya ini berkurang ya kita masukkan ini saya masukkan kicap Inggrisnya ya 1 sendok 2 sendok makan saus tiramnya kita gunakan 1 sendok makan aja kecap manisnya kita gunakan 2 sendok makan kecap manisnya kita gunakan 2 sendok makan ini kita tunggu sampai kuahnya ini menyusut ya kita biarkan saja biar nanti bumbu-bumbunya ini meresap ke dalam daging ayamnya ini namanya ayam masak kecap ini kita akan tunggu sampai kuahnya ini benar-benar berkurang ya ini sudah menjadi seperti ini kita tambahkan sekarang garam garam saya kasih sedikit aja dulu lalu kalju ayamnya dan juga merica kita aduk-aduk biar bumbunya ini tercampur dengan daging ayamnya ini namanya ayam masak kecap memang ini bagian kakinya yang banyak ya bagaimana lagi yang murah kakinya gratis tidak apa-apa kita masukkan daun bawang prenya ya yang terakhir sudah ini tadi bumbunya sudah saya rasakan sudah pas kalau kita masukkan irisan cabai merah besarnya ini sudah sedikit airnya ya ini sudah matang sebelumnya lalu kita tambahkan tepung kanji yang sudah dicairkan dengan air biar nanti tidak kental ini kuahnya kita aduk tunggu bentar aja kita angkat ini ayam masak kecapnya sudah matang ya seperti inilah penampilannya ini dan kuahnya ini kental ya memang saya lebih suka ada kuahnya seperti ini ini bisa juga kalau kita tunggu lagi sampai dia kering tapi lebih enak ada kuahnya mantep pakai nasi anget ini paling mantep ini ini ayam masak kecapnya sudah matang seperti ini ya penampilannya karena ini bagian kakinya juga ya terima kasih sudah menonton video ini bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe tekan tombol lonceng notifikasinya like, komen, dan share sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini sampai bertemu pada video-video berikutnya ayam masak kecap seperti ini ya selamat menikmati